Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di perkulian masyarakat pertemuan keempat di part 2 ini saya akan kasih tutorial untuk membuat view atau tabel turunan sudah dibahas di part sebelumnya silahkan ditonton apa itu tabel turunan nah disini sebelum kita membuat tabel view membuat view baru kita buka dulu SSMS nya Microsoft SQL Server Management Studio nya silahkan dikonekkan kalau sudah terbuka seperti ini buka di object explorer lalu database kita pakai database yang kemarin DB Academic nah di DB Academic minggu lalu kita sudah buat tabel mahasiswa tabel mahasiswa dengan isinya peserta rekodnya sudah ada 15 kemarin ada tabel mahasiswa kita lihat disini nah ada 15 dengan mahasiswa ID mahasiswa yang pertama itu adalah nama kalian masing-masing itu minggu lalu nah di eksersis yang satu yang sudah saya jelaskan di part 1 itu kalian menambahkan tabel dosen dan tabel prodi untuk di tabel dosen itu isinya ada 5 kalau misalnya di powerpointnya itu 4 silahkan kalian tambahkan ID dosen yang kelima ini datanya ID dosen 5 NIP nya IDB 93 18165 nama dosennya Liz Ariyani jenis kelaminnya perempuan nomor hatinya dimasukkan ya karena kita butuh 5 data dosen oke nah untuk tabel prodi selanjutnya di tabel prodi silahkan kalian desain tabelnya kalian baca powerpointnya kalian lihat part 1 nya kalian kerjakan ada 3 tabel tabel dasar yaitu tabel mahasiswa tabel dosen dan tabel prodi pastikan kalian sudah memiliki 3 tabel dasar ini sebelum membuat view atau tabel turunan ya ini tabel prodi nya loading nya agak lama ya oke nah jadi kita buat view saya ulang sedikit ya view atau tabel turunan itu diturunkan dari tabel dasar jadi nanti akan ada isinya ini tabel prodi ada id prodi nama prodi dan kprodi isi id prodi nya itu ada si, ti nama prodi nya dan ada nama kprodi nya silahkan diikuti ini ya atau lihat di powerpoint nya oke nah sekarang kita sudah punya 3 tabel dasar oke ada tabel mahasiswa tabel prodi dan tabel dosen sekarang kita buat view nya oke untuk membuat view baru kita masih disini di object explorer masih di db akademik jadi pastikan itu yang aktif adalah db akademik disini di bawah tabel itu ada view oke ada view disini masih kosong ya karena belum ada saya membuat view nya masih kosong caranya klik kanan di object explorer itu ada view klik kanan pilih new view oke new view nanti akan muncul 3 rekomendasi tabel yang ada pada db akademik kita ini adalah tabel dasarnya nah sekarang kita add tabel untuk ketiga tabel nya oke sorry kita tambahin tabel mahasiswa dan tabel dosen aja ya kita remove oke tabel itu kalau misalnya salah ya ada tabel mahasiswa dan tabel prodi sekarang kita akan menggabungkan dua tabel ini dulu kita akan untuk view baru dari tabel mahasiswa dan tabel prodi oke jika sudah tadi di close nah ini user interface dalam membuat view jadi ada 4 session ya ada 4 bagian yang pertama ini ada mahasiswa dan prodi ini merupakan tempat menampilkan tabel-tabel yang akan dijadikan sumber untuk menurunkan view baru jadi semua tabel dasar yang akan kita gunakan untuk membuat view atau tabel turunan itu akan ada di sini nah di sini kita pakai dua tabel tabel mahasiswa dan tabel rodi di bagian kedua ini ada kolom-kolom yang akan ditampilkan di view baru dapat diturunkan langsung dari kolom memiliki sumber atau menggunakan rumus atau form mula jadi dari misalnya dari tabel mahasiswa itu kita mau menampilkan kolom apa saja dari tabel prodi kita mau munculin kolom apa saja ini kan kolom ini ya id prodi nama prodi ini kolom jadi dari tabel mahasiswa kita mau kolom apa saja dari prodi kita kolom apa saja nanti kita akan pilih itu akan muncul di section yang kedua nah di bagian yang ketiga ini view yang diturunkan dalam bentuk query query select karena kita hanya menampilkan disini kita baru muncul query nya select from dbo mahasiswa cross join dbo prodi berarti kita disini akan menampilkan dari tabel mahasiswa digabungkan dengan tabel prodi tapi kita belum pilih kolom apa saja nah di section yang keempat yang terakhir paling bawah ini adalah tempat menampilkan hasil dari view atau tabel diturunan yang sedang dibuat nanti hasilnya itu akan muncul di bawah sini oke kita mulai saja kita akan menambahkan kolom dan melakukan eksekusi oke yang pertama tambahkan satu persatu kolom dengan mengklik checkbox di samping di tiap kiri kolom ikuti urutan yang sesuai oke kita akan checkbox dulu oke sorry ada name ya lalu ada nama mahasiswa ada jenis kelamin ada prodi ya oke dan ada id prodinya oke oh prodinya dari sini ya nama prodinya disini prodinya kita ambil dari tabel mahasiswa oke ya jadi dari tabel mahasiswa itu ada name nama mahasiswa jenis kelamin dan prodi sedangkan dari tabel prodi kita ambil nama prodinya oke nah kalau sudah kita lihat disini ya disini muncul oke disini muncul di baris kedua di baris kedua itu muncul name name dari tabel mahasiswa lalu lalu ada nama mahasiswa dari tabel mahasiswa ya lalu dari tabel lalu ada jenis kelamin dari tabel mahasiswa lalu ada nama prodi dari tabel prodi lalu ada prodi dari tabel mahasiswa dan ini bisa kita pindahkan misalnya saya mau pindahkan prodinya ke atas nih karena kan harusnya urutannya tadi seperti itu nah saya pindahkan ke atas tinggal kita klik and drag aja karena ini akan menghasil karena ini akan mempengaruhi nanti susunan dari kolomnya mana yang lebih dahulu ya jadi bisa dinaik turunkan seperti ini nah tinggal di klik itu kalau turun ini saya naikkan kembali oke nah yang perlu diperhatikan kalau misalnya sudah ini kan output nih outputnya ada checklistnya juga berarti ini nanti akan kita tampilkan berarti kita akan menampilkan name nama mahasiswa jenis kelamin prodi dan nama prodi oke kalau sudah tinggal kita eksekusi sebelum eksekusi perhatikan tadi hanya ada select from dbo mahasiswa dbo prodi aja nah disini sudah muncul yang akan kita select yang akan kita tampilkan itu tabel kolom apa aja ya nih mahasiswa dbo mahasiswa itu ada name dbo mahasiswa nama mahasiswa dbo mahasiswa jenis kelamin dbo mahasiswa prodi dbo prodi nama prodi ini adalah dasar untuk kalian nanti membuat query di pertemuan selanjutnya ya ini query sedap anda oke kalau sudah tinggal kita klik kanan di atas sini di bagian kosong klik kanan lalu eksekusi nah nanti akan muncul seperti ini oke jika dijalankan dengan tepat maka jendela tabel akan tampil data hasil eksekusi review oke nah sini sudah ada ada list Aryani jenis kelamin perempuan prodi SI nama prodinya sistem import masih kita lihat ke bawah oke nah disini ada masih kekurangan kita lihat si Hendra Hendra jenis kelamin laki-laki prodi TI tapi nama prodinya sistem import masih dia tidak terhubung harusnya TI itu adalah teknik informasi seperti yang sudah kita inputkan di data prodi pada awalnya nah sekarang kita hubungkan jadi ini antara tabel mahasiswa dan tabel prodi itu belum terhubung oke belum ada penghubung antara tabel mahasiswa dan tabel prodi maka hasil V-nya tidak sesuai karena tidak dinyatakan hubungan antara dua tabel mahasiswa dan prodi padahal keduanya memiliki keterkaitan ini silahkan kalian baca pokoknya ini ada di powerpoint ya pada kolom prodi di tabel mahasiswa ini ada prodi di tabel mahasiswa dengan kolom ID prodi di tabel prodi jadi ada keterkaitan nah untuk itu perlu dinyatakan hubungan kedua tabel dengan mengaitkan kolom yang berbeda tabel tersebut lakukan dengan cara click and drop jadi dari tabel mahasiswa ini mana sih yang memiliki keterkaitan pada tabel pada kolom di tabel prodi ini yaitu ada prodi dan ID prodi tinggal kita tarik prodi tarik ke ID prodi nah nanti akan muncul nanti akan muncul dan disini juga ada berubah cross join berubah menjadi inner join nah tadi disini cross join terganti menjadi inner join sudah ada hubungan antara DBO prodi dan DBO mahasiswa yaitu ada prodi dan ID prodi kita ulang eksekusi oke nah sekarang kita cek lagi TI nya masih sistem informasi atau teknologi informasi teknik informatika oke sudah berubah ya TI teknik informatika ini tampilan yang benar oke sekarang simpan view nya oke ini tutorial membuat view ya sekarang kita simpan view nya save kasih nama bisa juga pakai ctrl S view underscore prodi mahasiswa oke set dia akan simpan nah sekarang exercise yang kedua ini langkah-langkah membuat prodi oke saya close nanti akan muncul disini ini belum muncul tinggal kita refresh atau F5 oke sudah ada DBO view prodi mahasiswa nah tugas sekalian itu ada di powerpointnya exercise 2 dan exercise 3 itu membuat view dosen PA dan mahasiswa lalu exercise yang ketiga dosen PA prodi dan mahasiswa jadi disini nanti ada 3 tabel dasar dosen mahasiswa dan prodi view nya juga ada 3 ya itu tugas sekalian silahkan dipahami video ini jika ada yang kurang paham atau sulit dimengerti silahkan ditanyakan melalui via grup WA oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati